Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di LAPES ANIME Kita akan melanjutkan alur cerita dong hua dari YINIAN YONG HENG Siocun yang ditangkap oleh Dahai dibaksa untuk melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan oleh mereka yaitu makan-makan di dapur Dia juga diancam agar tidak bilang ke siapapun atas tindakan mereka karena dia sendiri juga sudah memakan jamur roh seribu tahun yang dimana itu bisa membantu kultifasinya Seniornya juga memberitahu Siocun tentang mutu dari anggota dapur mengenai cara memaksimalkan khasiat bahan makanan spiritual Siocun disukai Dahai dan lainnya karena dia menyarankan suatu hal agar bahan makanan lebih berkhasiat secara maksimal Setelah itu tiba-tiba Siocun merasakan panas dari dalam tubuhnya yang dia kira hal itu diakibatkan karena dirinya kebanyakan makan Hari demi hari dilewati Siocun dengan bersemedi melatih diri sampai akhirnya dia berhasil merasakan ki spiritual Pada suatu hari karena merasa kelaparan Siocun mencoba memasak sebutir beras pemberian dari dahai dan tiba-tiba berasnya bersinar Ketika berkumpul dengan seniornya dia menceritakan tentang berasnya yang berkilau Namun seniornya yang lain tertawa karena tidak mungkin hal itu terjadi Kecuali sudah dilakukan pemurnian untuk meningkatkan manfaat atau kekuatan dari sebuah benda Ada tiga cara melakukannya Yang pertama adalah menggunakan obat-obatan Kedua pemurnian menggunakan senjata atau peralatan lain Dan terakhir dengan mengumpulkan orang untuk mengalirkan energi ke suatu objek yang diinginkan Yang salah satu contohnya adalah pedang senjata dari sekte aliran roh Mendengar itu Siocun merasa senang karena dirasa wajan miliknya mempunyai kemampuan untuk memurnikan sebuah benda Lalu dia melanjutkan latihannya Sampai seniornya kaget karena tak disangka dia sudah di level 1 pengentalan Ki Dan di suatu malam Bauchai berusaha menyerang gubuk Siocun Namun hal itu gagal berkat pelindung yang dipasang oleh dahai Latihan kemudian dilanjutkan Setiap malamnya Siocun berteriak kesakitan karena latihannya Dahai dan lainnya khawatir dengan kondisinya Sampai di suatu hari Siocun berteriak sangat keras Siocun memurnikan pedang kayunya dua kali Tapi sebagai gantinya Wajan miliknya membuat rambutnya berwarna putih atau menguban Siocun yang kesal karena merasa wajannya sudah mengambil sebagian umurnya Karena sudah sangat frustasi Sudah mengurung diri terus Dia kemudian keluar kamar sambil berteriak memakai Bauchai Dia sangat putus asa karena kehidupannya berkurang Salah satu seniornya kemudian memberitahunya Kalau ada misi yang terpasang di papan tugas Untuk membeli bahan obat-obatan Dan hadiannya adalah Sesuatu yang bisa menambah kehidupan satu tahun Dan dia membolehkan Siocun Menggunakan tabungan dapur Untuk sebagai modal dalam menyelesaikan misinya Keesokan harinya di toko obat Terlihat banyak orang berebut bahan obat di sana Termasuk Siocun yang memakai seragam dinas anggota dapur Yaitu wajan di belakang punggung Dia diusur dari toko karena uangnya yang kurang dan tak mampu beli Sialnya lagi Dia kemudian keperko oleh Bauchai Yang didampingi dua seniornya dari bagian pengawasan Mau tak mau dia harus duel dengannya Namun setelah melihat dua orang yang menemani Bauchai Siocun langsung takut dan pergi kabur Bauchai terus mengejar Siocun Dan dibantu seniornya dari bagian pengawas Yang mengharuskan Siocun duel Kalau tidak dia akan dianggap melanggar aturan sekte Di tempat lain Dahai yang mendapatkan laporan Kalau Siocun keluar dari area dapur Untuk menyelesaikan sebuah misi Langsung pergi bergegas menyusulnya Karena khawatir dia akan bertemu dengan Bauchai Dan harus berduel Di tengah perjalanan Dia diadang oleh senior Bauchai Dari bagian pengawas Dahai dilarang oleh orang tersebut Untuk ikut campur dalam duel Sampai akhirnya Mereka batu hantam Tak lama kemudian Datang salah satu senior Bauchai Yang bilang Kalau kondisi duel antara Siocun dan Bauchai Sedang gawat Karena salah satu di antara mereka Bisa terbunuh kapanpun Info tersebut membuat Dahai dan senior Bauchai Menghentikan pertarungan dan melihat kondisi Siocun Setibanya disana Dahai terkejut Ternyata Malah Bauchai yang berhasil Dengalahkan Siocun Semuanya terkejut Karena dengan kalahnya Bauchai Dan ternyata Siocun berhasil menang Dikarenakan saat ini Dia sudah mencapai level 3 pengentalan Ki Yang membuat semua orang kaget Bisa-bisanya Pendatang baru secepat itu Mencapai level 3 Dan kemudian terdengar sebuah alarm Yang dilanjutkan dengan sebuah pengumuman Bahwa akan diadakan Seleksi untuk menjadi murid sekte luar Dan hanya akan menerima Tiga orang saja yang terbaik Seleksi itu membolehkan siapapun Untuk berpartisipasi Siocun berniat untuk mengajak seniornya Mewakili dapur Untuk mengikuti seleksi Meskipun Dahai sudah menyampaikan Kalau selama ini Mereka tidak pernah ikut Dan part kali ini pun berakhir Bagaimana kelanjutan ceritanya Silahkan tonton terus di La Best Animal